Intro Selamat datang kembali di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia Yes Sekong Ini yang gini-gini membuat gue diputusin pacar gue nih kayak gini-gini nih Kamu tuh sekong ya gitu-gitu Baiklah kalo begitu Tadi kan gue bilang kan Tim akbar yang sebelah sini ini adalah komik-komik sinting gokil Penontonnya juga gila mana tim akbar Oke boleh Pendukung nyerian dong, pendukung nyerian mana? Lebih heboh tuh Kursi udah ada yang dibakar tuh oh gila Pendukung nyerian Ini sebelah sini wah siit goblok sebelah sini gitu Salah penonton kayaknya Salah juga Salah penonton kasian Iya gapapa tapi gue ngeliat ada naif diantara penonton gue Oke luar biasa orang tua masih pengen juga nonton kayak beginian ya Marah dia nya Iya Nah dari tim gue Iya Yang akan stand up nanti Ernest Dari tim gue akan Sa'dia Yang kita liat aja coba kita aduk Siapa dulu nih? Oke coba Sa'dia dulu Coba dari tim lo Dah engga dari tim lo justru Patin gue Yang udah boleh Ya kita panggil aja Ernest Prakasa Selamat malam Nama gue Ernest dan gue Cina Walaupun gue bingung dari kecil gue selalu dikata-katain Cina Cina gitu Mereka tau dari mana gue Cina ya Mungkin karena mata gue yang sipit Tapi mata gue sipit ini mengajarkan suatu hal gue jadi mengerti gitu Kenapa ya? Orang Cina itu suka dibilang pelit Ya iya orang Cina gimana gak mau dibilang pelit Melek aja ngirit Belum bilang pelit ya udahlah terima aja ya Dari SD gue dikatain Oh Cina sipit segala macem Tapi SD gue pas SD gue sadar Ini diskriminasi di Indonesia Perhatiin buku pelajaran anak SD Kalau ada soal matematika itu selalu namanya nama-nama orang pribumi Joko membeli 2 kilo telur ya kan? Gak pernah ada Aliong mendapatkan 2 buah angpau Satu angpau isinya 10 ribu Berapa uang Aliong gitu kan? 20 ribu salah Uangnya 0 Dipake babenya main QQ Abis Mana lagi? Kasian si Aliong bener Gak jadi Cina di Indonesia tuh lu dapet beban tau gak? Beban mental ekspektasi-ekspektasi orang gitu ya Gak aneh-aneh Gue pernah lagi sama temen gue nih laik mobil Terus ngelewatin tukang martabak Gue bilang gini Eh men mampir beli martabak Temen gue bilang apa? Lu mau martabak? Jangan aneh-aneh nih Tuh deket tukang tumble-ban enak Yang jual Cina Kenapa kalo yang jual Cina ya? Bikinnya pake tai chi gitu Teng neng 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 Yang ada karena Cina pelit Kejunya KW Ya kan? Kiss-missnya KW Meses lo dihitungin satu-satu Ya kan? Lama banget bikin martabak gitu Aneh-aneh aja Istri gue juga kena ya Dia pribumi asli Istri gue orang Sunda Tapi kalo lagi jalan sama gue Dia suka dipanggil ci, ci gitu Apalagi jalan ke ITC gitu ya Mari ci gitu Padahal istri gue tidak pernah mengenakan Atribut wajib seorang cinci ya Legging macan tutul ya Itu wajib Kalo lo merasa cinci Tapi lo tidak punya leging macan tutul Pertanyakan kembali ke cincian lo ya Harus Gue gak ngerti konsepnya leging macan tutul Sama kayak gue gak ngerti konsepnya Kenapa di Jakarta sekarang Dimana-mana lo liat apartemen Dimana-mana apartemen Gue gak ngerti ya Apa sih enaknya tinggal di apartemen Tinggi gitu kan Misalnya lantai 21 tinggi gitu Lo tinggal di apartemen lantai 21 Lo gimana mau jajan Weh toprak Weh 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 Gak bakal kedengeran tuh Angkat topraknya juga Kayak ada suara apaan ya Jangan panggil aku Tuhan Aku masih mau go internasional Bikin mek toprak Mau jajan aja susah Ngegosip juga susah lo Lo kalo tinggal di rumah Sebelah tetangga tinggal ngegosip Gampang kalo tinggal di apartemen Gimana lo Ibu-ibu biasa kan Tukang gosip kan Bu Susi Bu Joko kawin lagi Bu Joko laki-laki Bu Joko kawin lagi Aktenikanya nembak Oh martabak Tuh deket tukang tambelban enak yang jual Cina Saya Arnus Prakasa Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Tengah Tengah